Hai ini sebelum gulma atau rumput pada tanaman padi ditahan kering kita bersihkan bisa terlihat ya di sini banyak sekali gulma atau rumputnya kalau di tempat saya ini namanya peko rumput yang kecil-kecil itu sampai sana itu banyak sekali Assalamualaikum channel ini membahas sekitar budidaya pertanian yang pertama yaitu budidaya padi yang kedua budidaya kacang tanah dan yang ketiga budidaya pisang saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung baru yang menemukan channel ini semoga channel ini bermanfaat bagi yang menontonnya di video kali ini akan saya kupas tuntas bagaimana cara membersihkan atau membahas mie gulma pada tanaman padi di lahan kering seperti ini mau tahu bagaimana caranya tonton videonya dari awal sampai akhir jangan lupa like subscribe dan teka tombol loncengnya Terima kasih untuk membersihkan gulma atau rumput pada tanaman padi di lahan kering ini berbeda ya dengan cara membersihkan rumput atau gulma pada tanaman padi di sawah itu kalau di sawah itu biasanya kita pakai dorongan itu ya kalau di sini nih kita pakai alat yang namanya wangkil alatnya seperti ini ada juga yang ujungnya yang di sebelah sini itu bentuknya segi 4 untuk menyingkat waktu langsung saja kita ikuti proses cara pembersihan gulma secara tradisional pada tanaman padi di lahan kering ini biasanya kalau di sawah itu saya untuk membasmi gulma atau rumput pada tanaman padi menggunakan herbicida khusus untuk tanaman padi karena ini di lahan kering jika dikasih herbicida khusus pun tidak akan mempanjang karena tidak ada air sedikitpun cara menggunakan alat ini bisa di video ini ya caranya begini ya Hai Hai selamat menikmati 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 selamat menikmati